Intro Ada banyak cara untuk mencapai sukses Salah satunya adalah membuat banyak orang menjadi sukses Saya Maria Katarina untuk Call and Access Envocation Saya banyak sekali bertemu dengan orang-orang yang sukses Dan juga menjadikan banyak orang menjadi sukses Salah satu diantaranya sudah bersama saya disini cantik sekali Dan nampaknya juga melalui apa yang dikerjakannya Membuat banyak orang akhirnya menjadi sukses Sipulisiana, Panjaitan, CEO dan juga Presiden Dan itu dari IndonesiaX Intro Apa kabar Bu? Baik sekali Cantik banget deh Saya merasa banget warna ungu Karena kalau perempuan menggunakan baju ungu itu lebih Karismanya lebih tinggal Cocok ya sama kuning Cocok sama kuning Oke, sebelum kita ngobrol bagaimana akhirnya Ibu Luciana sampai titik yang sekarang ini Pasti kan melalui banyak hal Kita ngobrolin dulu soal ini IndonesiaX Oke Jadi kita ngobrolin soal masa IndonesiaX Ini Kalau tadi kan di awal saya jelaskan salah satu kesuksesan adalah membuat orang-orang lain sukses Dan tampaknya juga dilihat banyak sekali peserta-peserta kursus online IndonesiaX ini juga suksesan Apa sih Bu sebenarnya IndonesiaX itu? IndonesiaX Berani ya pakai nama Indonesia Indonesia Karena memang kita didasari oleh cita-cita untuk mendemokratisasi pendidikan di Indonesia Ini again big word ya kayaknya Apa sih kok mendemokratisasi pendidikan Mendemokratisasi pendidikan artinya itu memberikan kesempatan akses kepada siapa saja di Indonesia Ini yang ingin belajar Oke Karena sebetulnya belajar itu hak dari setiap orang tuh Nah itulah yang mendasari kami untuk melakukan Indonesia untuk membuat IndonesiaX Jadi IndonesiaX itu apa? Ini adalah sebuah platform pendidikan dengan konten-konten yang diisi oleh orang-orang yang paling berkompeten di bidangnya Jadi misalnya universitas profesor yang bagus Kemudian top pimpinan keusahaan begitu Dan banyak materi juga yang disampaikan begitu ya Bu ya di IndonesiaX Materi Jadi materi itu tergantung dari topik yang dipilih Jadi misalnya salah satu materi Profesor Iwan Jaya Aziz Beliau itu pengajar di Cornell University di Itaka Tapi juga beliau mengajar di Indonesia Di UU Dan beliau itu sangat tertarik dengan Mengajar kepada apa namanya Masiswa-masiswa di bagian timur Indonesia Setiap kali beliau datang ke Indonesia dua kali setahun Beliau selalu mencoba untuk datang ke universitas di timur Nah begitu beliau tahu kita ada IndonesiaX Dan waktu itu akhir Desember Mea diluncurkan Masyarakat Ekonomi ASEAN Maka kami merekam beliau untuk satu topik yang bernama Economic Integration ASEAN Case Intinya dikemas atau dibuat untuk semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan karena hak gitu ya Ya, hak untuk belajar Nah secara konkret apa yang tiba-tiba kamu yang sampai akhirnya berpikir Oke ini Indonesia Selain tadi demokratisasi pendidikan Ya Secara konkret apa yang ibu temui di lapangan Sehingga oh ini penting sekali nih untuk masyarakat Indonesia Supaya sangat mudah untuk mendapatkan informasi ataupun belajar Atau ibu pernah melihat ada orang yang sangat susah belajar Sehingga dipermudah dengan akses yang sekarang seperti yang mau ibu Terus terang saya itu memang pernah mengajar juga di ugi Tapi cuma sebagai asisten dosen ya Mungkin juga karena ayah saya juga guru, ibu saya juga guru Saya itu sangat yakin gitu bahwa pendidikan itu memang adalah Satu-satunya cara untuk bisa membuat orang itu maju dan bisa lebih sejahtera gitu ya Kita ingatkan Ki Hajar Dewan Toro kan juga selalu menekankan itu Jadi bagi saya itu Indonesia ini disperse sekali ya Pasti kita itu ada 17 ribu pulau Kemudian 17 ribu pulau saya pergi ke Papua gitu ya contohnya Raja Ampat Kita berhenti sebelum kita masuk Raja Ampat harus ini dulu Stop dulu di kayak pulau tempat entrynya lah gitu Nah disitu tuh kami lihat banyak anak-anak kecil Berserakan istilahnya gitu Kenapa kalian begini? Kita hari ini gak sekolah nunggu guru Sekali seminggu gurunya dateng Nah ini cuma contoh kecil Sama dengan dosen-dosen Saya ingat sekali ada cerita katanya Pak Budiono Waktu beliau masih menjadi wakil presiden Pergi ke satu universitas di daerah Beliau tuh sampai terharu sekali dan menangis Karena pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa disitu itu Aduh katanya seperti pertanyaan Gak kayak anak SMA lah di Jakarta gitu Jadi apa namanya kualitas pendidikan itu Tidak sangat jomblang lah gitu di Indonesia ini Jadi ini yang mendorong kami untuk memajukan pendidikan online Nah apa yang ditolakkan di Indonesia ini kan Eh kembali lagi pendidikan online Dimana kalau kita lihat di Indonesia Pendidikan tren online nya berbeda nih Bu ya Rata-rata kan mungkin punya handphone sekarang bagus-bagus Tapi dikontakannya untuk medsos begitu ya Bu apa Kalau mau makan dikontak dulu Iya betul Betul Sejarah habit Sebenarnya saat mempengatakan Tersendiri juga ya Ketika menawarkan sesuatu Pembelajaran atau edukasi secara online Kalau bekerja di Indonesia yang berkata juga Mbak Maria ini menarik sekali Banyak orang kita yang mengatakan itu hal yang negatif Orang punya handphone Tapi banyak sekali handphone Mereka lebih mementingkan punya handphone daripada Apa namanya beli buku misalnya Tapi disinilah ya Yang saya selalu pelajari dalam hidup saya yang sudah cukup tua ini gitu Sebetulnya tantangan soci itu Atau challenges itu Kita harus bikin jadi opportunities Bagi kami itu opportunities Jadi itu satu kesempatan yang sangat besar Kenapa? Kalau saya gak salah Tahun 2016 Itu dikeluarkan statistik Katanya sudah lebih dari hampir 70 juta handphone di Indonesia Nah ngebayang gak sih Kalau handphone-handphone ini Yang kebanyakan dipegang oleh anak-anak muda Itu kita divert ya Kita rubah fokusnya Jadi bukan lagi untuk hal-hal yang gak penting Tapi juga untuk belajar Gak gampang sih Tapi itu yang kami sedang coba lakukan Dan sudah kelihatan sih hasilnya Oke Kita sharing soal hasilnya begitu ya Semenjak Indonesia X ini diluncurkan Sampai sekarang Seberapa orang besar kak Respon begitu ya Dari masyarakat Maksudnya kalau online kita sebutnya Pak Netizen ya Yang lebih suka buka Atau belajar secara online Saya juga tetap bersama kamu Siapa bilang Indonesia X gratis Waduh dengan judul begitu kita deg-degarkan Gimana nih orang semua kursusnya gratis kok Dia ngomong gitu Kembali di Golden Access Nomal Gation Kembali di Golden Access Nomal Gation Kembali saya masih bersama dengan Ibu Lushyara Panjaitan Dari Indonesia X Kita tadi ngomongin soal masalah Bagaimana pendidikan itu adalah hak Dari setiap individu Siapapun begitu ya bu Dan satu tantangan terbesar dari Indonesia X Adalah mencoba menghadirkan pendidikan dalam bentuk online Dimana infrastruktur Kalau kita bicara jaringan dan lain-lain Di Indonesia ini masih belum Seperti di luar ya bu Tadi kita bicara mengenai respon Nah respon dari mulai ketika Indonesia X ini diluncurkan sampai sekarang Seperti apa Tadi kan Bu Lushy bilang Kasih mana baru sih Seperti apa Kira orang mencoba untuk mengikuti kursus ini secara online Oke Jadi Indonesia X itu diluncurkan tanggal 17 Agustus 2015 Kita sengaja pilih 17 Agustus ya Hari kemerdekaan ya Hari kemerdekaan Nah Sampai sekarang Itu sudah hampir 100 ribu yang mendaftar Dan ini 100 ribu ini Kalau bagi saya sih itu kurang ya Tapi memang kalau seperti Mbak Maria bilang Keadaan di Indonesia jaringan yang kurang baik Dan juga mengenai interest Apa keinginan untuk belajar itu kan masih harus ditumbuhkan terus Jadi kami itu aktif dengan social media dan kelihatan sekali hasilnya sih Semakin banyak yang mengambil kursus ini mendaftar Jadi hampir 100 ribu mendaftar Dan yang sangat mengembirakan ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia Jadi seluruh Indonesia ini ada pembelajar dari Indonesia X Seluruh Indonesia sampai ke 34 provinsi 34 provinsi Jadi yang sampai 100 ribu itu ada di 34 provinsi Dan kalau kita lihat Apa namanya Pembagiannya Memang 68% di Jawa Nah Ada yang bilang Wow Masa Jawa Banyak banget di Jawa Tapi yang membuat hati saya senang juga Ya memang Jawa itu penduduk juga lebih banyak Dan lebih maju juga Tapi 34% di luar Jawa itu kan sangat menyenangkan ya Menurut dirakan View-nya seperti apa sih? Bukan Kalau online kan biasanya Semua bebas untuk memberikan komentar gitu ya Terhadap apa khususnya disampaikan Nah sejauh ini berdasarkan pengalaman Tanah Ibu Lu Sisi seperti apa? Respon dari masing-masing para peserta Itu yang menarik sekali Jadi Kita ini kan memakai Apa namanya Learning Management System itu dari EdEx EdEx itu 50% Harvard 50% MIT Nah Learning Management Systemnya itu Memungkinkan kita Untuk Menganalisa Pembelajar-pembelajar kita Jadi Memungkinkan juga Pembelajar ini Untuk memberikan komen Jadi Ada sistem test Ada sistem discussion forum Dan disini yang saya mau cerita mengenai Sebetulnya sih banyak sekali ya Gak ada waktu untuk menceritakan Reaksi-reaksi yang sangat mengembirakan keadaan Kami Tapi ada satu yang saya mau bagikan ceritanya Yaitu Mengenai Syafrul Hidayat Jadi ini Satu Student Pembelajar yang sangat kami Banggakan Pertama sekali sih Waktu beliau kirim Syafrul Hidayat dari mana ibu? Dari Ternyata Universitas Pakuan Di Bogor Oke Jadi waktu beliau pertama sekali kirim Surat Itu dia ke kita Di discussion forum Dia bilang begini Siapa bilang Indonesia X gratis? Waduh dengan judul begitu kita deg-degan kan Gimana nih Orang semua kursusnya gratis kok Dia ngomong gitu Tapi setelah kita baca terus Apa yang dia katakan Dia bilang begini Itu gak gratis Saya itu tinggal di Asama Saya itu Kalau untuk mendownload dari Pelajaran ini Saya mesti lari tuh pagi-pagi ke kampus saya Karena di kampus saya itu yang bisa ada wifi gratis Terus itu kalau saya sudah download Nah saya kan gak bisa selalu Mesti di situ Jadi saya mesti pindahin ke flashdisk Itu kan mahal dia bilang Itu gak gratis Terus nanti setelah itu Saya mesti ambil waktu nih untuk belajar Dan banyak istilah yang saya gak mengerti Waktu itu dia ngambil yang namanya Introduction to Stock Exchange Jadi pengenalan pada pasar modal Yang diajar oleh Bapak Krestir pasang modal waktu itu Pak Ito Wasito Waktu itu ya Karena kan 27 Agustus di launch ya Jadi beliau masih Apa namanya Masih menjabat dulu ya Enggak menjabat Tapi di rekamnya sebelum itu Sebelum beliau pergi Nah kemudian tuh Balik ke ceritanya si Saiful Jadi dia bilang Ini sesuatu yang sangat bagus Jadi teman-teman Ambillah Indonesia X Kursus-kursus Indonesia X Sebanyak mungkin Dan serius lah Karena ini bukan gratis Sudah pernah ketemu belum Bogornya? Nah ini yang menarik Bagi kami Kita itu Betul-betul membuat Siswa ini merasa Ada perhatian Jadi kami membuat nita Oke Jadi saya sendiri Sudah ketemu Saiful Empat kali Oke Dan tiap ketemu matanya Berbinar-binar Dulu saya nggak tahu Universitas Papuan itu ada di mana Ternyata di Bogor Jadi ya sudah banyak Anak-anak yang seperti itu Yang mengekspresikan kebahagiaan mereka Mereka bisa belajar dari profesor terbaik Dari universitas terbaik Dan dari pimpinan-pimpinan perusahaan Dan inilah yang kami sebut dengan demokratisasi pendidikan dan ketampilan hidup Semuanya bisa belajar Gimana aja Kapan aja Dan kita bawa sekolah itu kepada mereka Seperti kata di Anjir Dewan Toro kan Kan beliau bilang kan Bahwa sekolah itu rumah Rumah Betul Jadi kita bawa Sekolah itu masuk ke rumah Kemanapun, dimanapun, kapanpun Di bus juga bisa Iya Itu dia Teknologi mendekatkan Pembelajaran seperti Yang dilakukan oleh Indonesia Nanti kita lanjut lagi Menarik sekali Berkenalan dengan Mulu sih Sebenarnya saya ingin tahu Apa kegiatan lain Begitu ya Di luar Indonesia Jadi saya sudah tetap bersama kami di kolon access on location Saya tuh selalu bilang begini Kamu itu cuma Apa namanya itu Alat Jadi Kalau Tuhan kasih banyak Itu kamu harus halurin Dan saya selalu ingat Be a blessing Jadi harus jadi berkat Terima kasih 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 Sibuk sekali Karena memang ini 24 jam kan Kita punya website 24 jam Jadi saya tuh selalu ada ini Anytime Kalau Apa namanya IT juga hubungi saya Tapi sebetulnya sih Gini ya Ada yang pernah bilang Orang sibuk itu Malah bisa melakukan macam-macam hal Iya Jadi Sebelum saya mengerjakan Indonesia X Sebetulnya tuh Saya kan Ambil pensiun dini Karena saya tuh suka jalan-jalan Saya suka traveling Saya suka optografi Gitu Nah tapi terus ada cuman yang Bapak ngajak ya Udah kamu bantuin saya Nah disitulah Apa untuk Mewujudkan Cita-cita Daripada perusahaan itu Untuk Apa Memperkaya kehidupan bangsa Jadi Saya bilang Ya udah lewat interior online Tapi sebelum itu Saya sebetulnya Sudah jadi komisaris Di Zurich Papas lain Itu perusahaan Asuransi Jiwa Gak terlalu sibuk lah Kalau komisaris ya Walaupun kita selalu harus Memonitor Nah yang Pak agak lebih sibuknya lagi Adalah Saya juga Presiden komisaris Atau Ketua Dewan Pengawas Di Koperasi Mitra Duwafa Nah ini cinta saya Yang satu lagi Koperasi Mitra Duwafa ini As the name says Itu ya Duwafa miskin Ini adalah Penentasan kemiskinan Lewat perempuan Nah ini Ini sesuatu yang benar-benar luar biasa Karena Mengikuti program Grameen Bank Jadi pemberdayaan perempuan-perempuan Dengan pinjaman Yang kecil 500 ribu sampai Katakan 1 juta Atau 2 juta Dan mereka itu berusaha untuk Menciptakan Apa namanya itu Penghasilan dari situ Dan sekarang sudah Lebih dari 300 ribu Agota Berarti rata-rata yang dikerjakan dulu sih Semuanya Yang dicintainya ya Bu Ya Betul 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 Jadi Kerjanya dengan passion Dengan love Akhirnya Jadi Memang itu Saya itu selalu percaya ya Karena Ibu saya itu selalu bilang begini Kamu itu Cuman Apa namanya itu Allah Jadi Kalau Tuhan kasih banyak Itu kamu harus lalurin Dan saya selalu inget Be a blessing Jadi harus jadi berkat Tapi saya sendiri gak pernah rencanain Ngalir aja Ya seperti itu aja Ada temen yang bilang Luz Itu ada kooperasi Mau gak bantuin Kooperasi apa gitu Pempa miskin Oh mau Bantu Jadi saya gak pernah nyari juga sih Mbak Gitu Oke Berarti lumayan cukup Mengerjakan semuanya Dengan Hati Gitu ya Gila yang cinta Dan jadi berkat Akhirnya ya Seperti ini Kalau tadi dibilang Mulusi tidak pernah merencanakan Waktu kemarin Merencanakan pensiun dini Itu sudah Akhirnya Akhirnya pensiun dini Dan akhirnya kembali sibuk lagi Begitu ya Iya Jadi sebetulnya pensiun dini itu juga untuk mengejar cita-cita Jadi Apa dream ya Kalau dari dulu itu kan saya selalu kerja itu Waduh dari umur masih tingkat 1 juga Sudah kerja? Saya sudah kerja Kita bikin macam-macam lah Apa namanya bimbingan tes gitu ya Nah kemudian itu juga kerja paru waktu yang akhirnya membawa saya untuk bekerja permanen di perusahaan tersebut Nah jadi tuh gimana ya Dreamnya itu Saya suka foto gitu ya Akhirnya sih di usia saya 50 tahun Saya luncurin 1 buku sih Buku fotografi yang judulnya Give Thanks Oh ada buku fotografi Ada Give Thanks Jadi 50 foto-foto ceritanya terbaik saya Tapi kalau Apa yang jagoan foto lihat itu sih biasa-biasa aja kali ya Cuman bagi saya itu sangat berarti gitu Ada isinya, ada message-nya Apalagi Apalagi yang ingin dicapai Ya jadi itu The dream saya tuh Saya tuh yakin sekali Dan memang Tuhan menempatkan saya disini Jadi Ini adalah pekerjaan yang paling saya nikmati Jadi saya tuh sudah berkarir Aduh udah deh Gak tau lagi deh Sampai di Manila Saya pernah di Asian Development Bank Di Rabobank Saya pernah 10 tahun Tapi Pernah juga di Lister Company Ya tapi Ini Dimana kita itu bisa memberikan akses pendidikan Dan Pada saat ini sih masih tingkat Apa university level ya Kebanyakan pembelajar kami itu Berumur 18 sampai 45 Nah tapi kami juga ingin Dengan izin daripada Tuhan dan dukungan dari semuanya Membuat untuk anak-anak Jadi supaya bisa juga belajar online gitu Jadi itu cita-cita yang Apa namanya Masih ada Itu dream ya Itu dream ya Dream ya Luar biasa Kita support pasti ya Selaku media Satu lagi Bu Untuk mengentaskan Obrolan kita Iya Apa quote motivasi Ini sih sebenernya Tujuan Untuk menginspirasi Untuk memberikan inspirasi juga Terus memotivasi Mungkin sekarang kondisinya Ah capek nih Kerja Ini aja gitu ya Mau move on susah Mau pindah untuk kerjaan Nah itu Bu Kira-kira apa pos motivasinya Ehm Sekali lagi tentang mimpi Jadi itu Walt Disney ya Saya kan juga sebenarnya nonton Walt Disney film Walt Disney itu bilang Semuanya mimpi kamu itu bisa kamu capai Kalau kamu pursue Jadi Kalau kamu kejar gitu Nah itu menurut saya Sesuatu yang sangat penting Dan juga berhubungan dengan Indonesia eh Jadi anak-anak itu Mereka bisa merajut pendidikannya sendiri Walaupun mereka gak bisa masuk UI Mereka bisa ngambil kursus UI Dan dia mendapatkan ilmu-ilmu dari UI gitu Jadi perkataan dari Walt Disney ini bagi saya penting sekali Jadi kejarlah mimpi Pasti kamu akan dapat Dan ada lagi satu lagi yang mengatakan Bahwa Saya lupa siapa Tapi Mungkin saya juga ya Bahwa Kalau sudah berhenti bermimpi Itu kamu udah mati gitu loh Kamu udah mati Jadi Ehm Dengan Indonesia X Kita ingin mendemokratisasi pendidikan Kita ingin semuanya tetap bermimpi Mereka melihat profesor-profesor Apa namanya Suatu hari akan menjadi begitu Begitu Pimpinan perusahaan Dan kami bermimpi juga Saya bermimpi Dan ini akan terjadi Saya rasa Kami ingin juga Pak Jokowi Menceritakan mengenal cita Gitu Hal-hal seperti itu Wah ini senang sekali ya Biwa-biwanya itu Kursus Online Indonesia X Eh ada Pempresiden langsung dibuka semua ini Ditunggu kursus dan juga pembelajarannya Masih panjang mungkin Kalau kita kasih lagi waktu gitu Masih akan obrol panjang lagi Nah ini kita satu Terima kasih Mbak Maria Satu atas ceritanya Atas ceritanya Atas ceritanya Terima kasih banyak Dan inspirasi yang diberikan Inspirasi yang Mbak Ideasional Mbak Ideasional Terima kasih Satu hal yang saya rangkumkan untuk Anda Adalah Apapun jalan yang Anda pilih Untuk peraih kesuksesan Satu Anda tidak boleh berhenti Karena itu salah satu kuncinya Jadi mimpi bangun di pagi hari Jalankan mimpi itu Jadikan nyata Saya Mari Katarina Bangun undur diri Sampai Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih